View pegunungan serta udara sejuk yang ditawarkan oleh pengelola untuk menarik perhatian kaum milenial ini terbukti ampuh. Karena setiap harinya, kurang lebih 100 hingga 200 pengunjung datang untuk menikmati hidangan serba murah berduansa merah putih. Jus merah putih, serta tempe mendoan berwarna merah putih, hingga menu diner pun jadi favorit kaum ABG dengan harga murah. Makanannya termasuk enak-enak ya di sini gitu, cocok gitu sama view yang kayak gini, makanan yang kayak gini, harganya juga murah-murah. Buat refreshing terus juga kayak view-nya kan bagus banget gitu kan, makanannya enak kok. Enak-enak. Enak, harganya juga affordable banget kok buat kayak anak muda, bagus sih di sini. Kita dibagiin masker juga ya? Iya, dibagiin masker kita ya. Selain memiliki nuansa pegunungan yang indah, para pengunjung asal Depok dan Jakarta ini mengaku, konsep yang disajikan membuat mereka betah berlama-lama dan harga yang murah dari setiap menu yang ditawarkan. Ini kita sediakan makanan yang terjangkau oleh anak-anak muda, terutama pada saat Hood R.I. ke-75 ini kita menyediakan makanan berupa roti kukus dengan nuansa merah putih, jus merah putih, terus tempe menduan merah putih. Dengan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi, pemilik kafe mengaku merahup keuntungan hingga puluhan juta rupiah per bulan, terutama saat libur akhir pekan karena jumlah pengunjung bisa mencapai 3 hingga 5 kali lipat dari pengunjung di hari-hari biasa dan momen kemerdekaan digelar untuk menarik wisatawan. Pini Akbar, Bogor, Jawa Barat.